Intro Kebakaran kapal nelayan kembali terjadi untuk ketiga kalinya di Pelabuhan Belindo 3, Tegal, Jawa Tengah Minggu 17 April 2022 Kebakaran terjadi sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat Saat peristiwa terjadi, bertugas dibantu ratusan masyarakat melakukan evakuasi kapal yang terbakar dengan cara menarik kapal bernama KM Sari Asih ke tepi pelabuhan untuk dijauhkan dari peluang kapal lainnya yang sedang bersandar Kemudian proses pemadam api secara langsung dikomandui oleh Komandan Lanan Tegal, Letkol, Marinil, Rituan Aziz dan Kaporis Tegal, Kota, AKBP Rahmati Dayat Kaporis Tegal, Kota, AKBP Rahmati Dayat mengatakan kapal yang terbakar bernama Kapar Motor Sari Asih baru 01 milih Haji Suradi Kapores belum bisa memastikan penyebab kebakaran, pihak kepolisian akan memanggil pemilik dan saksi atas peristiwa terbakarnya kapal motor jenis Togolan tersebut Dan berkat kerja keras akhirnya kita dapat memadamkan Sementara untuk sumber api lagi kita lakukan penyelidikan informasi awal dari saksi Api berasal dari atas kapal yang dibuatkan dari kapal ruangan milik nakoda Jadi nanti kita lakukan pendalaman saat ini sudah kita lakukan penyelidikan Kita lakukan informasi dari pengurus kapal Sementara yang saat ini stand by di sini kita lakukan juga pemeriksaan, pemanggilan kepada nakoda, kepada motoris dan semua saksi-saksi yang ada Memastikan penyebab dari kebakarannya Sementara itu sekitar pukul 7 pagi Kapal dari posisi pertama di utara berhasil dievakuasi oleh Pak Danlanal dan teman-teman anggota TNI AL Kita jajaran polsak, kawasan KP3 dan kemudahan ini yang terakhirlah Jangan lagi ada kejadian kebakaran lagi Luswanto berharap peristiwa ini yang terakhir kali terjadi Dan berharap adanya perhatian pemerintah kota Tegal Agar segera menyediakan sarana dan prasarana antisipasi kebakaran di kawasan pelabuhan Bendo 3 Tegal Channel Arifin, Kabar Beritaku mengabarkan Terima kasih telah menonton!